Intro Halo guys, balik lagi di channel Cajem Dan balik lagi ke series The Journey Kita ini adalah episode ke-18 Dan bener-bener gue minta maaf banget Karena kita kayak delay-nya parah sih Ini seminggu lebih Akhirnya gue upload The Journey Waktu itu ya pas gue lagi liburan ke Thailand gitu kan Yang kayak gue upload banyak gitu Yang gue udah siapin Dan akhirnya kita bisa kembali Dan mungkin kalian notice bahwa Ini gak ada facecam Gue sengaja supaya Kayak gue bisa lebih cepet upload-nya Bisa lebih konsisten lagi Karena gue tau banyak kalian yang nungguin gitu loh Kayak ini kan story mode Jadi harusnya gue tuh upload-nya konsisten gitu loh Jadi nanti begitu gue udah bisa untuk Back on track seperti biasa lagi Karin mode bareng sama The Journey Pastinya facecam akan kembali Tapi untuk sekarang gue bakal langsung mainin aja Dan kita terakhir tuh kayaknya Gue bahkan sampe lupa aja Kita terakhir tuh Quarter final ya Ya, sekarang semi-final kita Dan kita bakal menghadapi whitecaps berarti Jadi kita tanpa basa-basi langsung mainin aja kali ya Oke, ada training dulu Jadi trainingnya bakal gue sim aja seperti biasa Dan ini gue live moment train anyway Jadi bener-bener kayak ini Gue bakal nanti Pertandingannya pun gue kasih liat kalian full gitu loh semuanya Pokoknya sama persis kayak episode The Journey gitu biasa lah Cuman bedanya cuman gak ada kamera aja udah Gak ada facecam-nya gitu Cuman suara doang Jadi hopefully kalian mengerti Dan kita tadi latihannya free kick dan lumayan Dapet B sama C Which is good Dan ya, kita bakal bisa langsung advance ke semi-final Dari MLS Cup Nah, hasilnya gue cukup kangen sama Alexander sih Bentar deh, gue liat dulu Terakhir tuh orang kita kayak gini Oke lah Gak usah diubah apa-apa lah ya Sepatu yang putih itu juga udah mantap Kita liat mention dulu sebentar Live in the Faceline Lane 4 Alex Hunter Someone needs to talk to him About concept of Work-life balance Or LA's Playoffs will be over Oke Danny Williams kayak bingung gitu Finish in the top 4 Dan bisa Tetap menang cupnya Emang agak ribet sih On to the Semi-final So Yah, kayak ini pada dematch semuanya build up buat pertandingan ini Lawan Oh ya, untuk settingannya ya Atur dulu deh Settingannya kita 5 menit aja lah ya 5 menit legendary Bolanya Nativo lah ya Biasan Bola Amrik Oke Bola buat MLS Dan Yah, ini dia Kita bakal away ternyata Ke kandang dari Vancouver Whitecaps Iya gak sih? Vancouver gue agak-agak lupa So, here we are The playoffs, for real Two legs, and today we are in enemy territory, gentlemen Stay disciplined Keep your shape Frustrate their fans Force errors And the away goal will come Hard work and belief have taken us this far But now Focus Attention to detail They become just as important One lapse in concentration And all your hard work Counts for nothing Si se puede Lo ternyata 2 lag, lo udah tau Jadi kita Bakal main 2 kali Lawan Whitecaps Dan sekarang kita pertamanya Away dulu Karena mereka Gue mau Setting audio bentar deh Supaya gue ngeditnya gak ribet nanti Apa sih yang biasa gue kurangin Ambience-nya kayaknya 5 Udah ya Oke Jadi kayak tekanannya sebenernya gak gitu Berat sih jadinya Dan kita actually main Di depan sendiri Oke Oh bahkan gue lupa Kita gak boleh Simulate Training Udah lah ya Kita ternyata 5 goal Dan menangin MLS Cup Itu adalah Objektif kita untuk Chapter keempat ini Dan kayak Ini udah chapter 4 kan Berarti kan kita cuma sampai Chapter 6 doang kan Berarti gak lama lagi selesai dong Itu udah lebih dari setengah jalan nih Kayak mungkin selesai MLS Cup Pasti kita bakal melangkah ke chapter 5 Terus udah tinggal 2 chapter lagi masa Hmm Wah satu buritanya gue baru Baru inget kita baru tambahin waktu itu kan Yang di tangan kiri Keren banget gila Liat tuh Dan ini jersey Ini jersey UW nya LGalaxy Mantep banget asli Bagus banget gila Oke ini line up dari Vancouver Whitecaps Ini sumpah sih gue kayak gara-gara kelamaan Udah gak mainin The Journey gue jadi kayak lupa Banyak banget Main-main kit aja gue lupa Gila Kan pake 4-2-3-1 Oke Montero depan Pasti ada Giazizardes Di LGalaxy Kita liat Line up lengkap Brian Rowe Panang Holt Van Dam Ashley Cole Alphandrini Jones Dos Santos Buateng Oke Oke Oh yang biasa bagus tuh sih Itu mainnya ya Siapa Giovanni Dos Santos Gini lagi-lagi gak main Sebenernya kayak Giazardes sih not bad gitu loh Cuman kayak entah kenapa ya Kalian tau sendiri dari Berapa seterakhir kemarin kan Seinget gue Kombinasi Alexander sama Dos Santos Sama Giovanni Dos Santos Bagus banget gila Jadi Buateng Gue lupa Itu pernah main Tau enggak Pernah sih kayaknya Cuman kayaknya Harusnya dia bukan Pemain reguler deh Berstarter deh Ini main dia Di side kiri Alex Hunter Sejauh ini Empat pertandingan Empat gol Seinget gue Jadi gak boleh gue liat Di Menu ahwal Oke Gak usah bahas-bahasnya lagi Langsung aja mulai Ini dia Oke ke bawah pertama Semifinal dari MLS Cup Antara Whitecaps Dan juga LA Galaxy Dan 2 lag mainnya Yang artinya Bukan cuman ditentukan Dari 90 menit Tapi 2x 90 menit Itu pasti yang lain bagus Oke gue Agak sedikit harus Membiasakan diri Sama pemain-main LA Galaxy Zardes Kemun Wah bagus sih Itu gila Impannya Soalnya barusan ini gue baru Nge-record Keren Motel Madet Gila jadi kayak masih Kerasanya Main pake Ronaldo Dan kawan-kawan Terus tiba-tiba harus Pindah ke Alexander sama Giazis Ardes Beda jauh dong Kacau sih Jones Asli Cole Gue masih bingung Kenapa bisa Masih ada Asli Cole Masih belum Pension juga Tuh orang gila Kayak Lampard Jarad gitu aja Gitu aja udah Pada Wensiun kan Kita menangin free kick Yang ini bisa kita ambil sendiri Sebenernya sih Gak maulah Ambil sendiri aja Mana Alexander Itu pernah goal free kick gak sih Lupa gue Ini belum ya Kawan Yah Kita piece gila Bagus banget Tendangan dari Hunter loh Itu On target Kurang ke pojok sih Memang Tapi itu udah oke lah Menurut gue Untuk seorang Hunter Yang kayak Bukan seorang free kick taker Sih harusnya dia Jadi gue paksain aja Nah Mal dikasih bolanya ke Montero Lelah bang Asti Cole lari Aduh Berat bener dah Buset pa Didorong Lenggaran tuh Hey Cole Tapi kadang-kadang tuh Dua lag juga bikin Terlalu santai gitu loh Jadi yang ada malah Ntar kita Terlalu santai Di lag pertama Shooting Oh my god Tipis Tipis oleh Hunter Sempatan banget itu Sumpah Bagus sih Wah Kibernya udah bengong loh Itu padahal Sayang Sayang Hunter Tapi untungnya kita main Lag kedua nya di kandang kita Nanti di staff up center Kan dunia Harusnya sih Bisa lebih bagus Mainnya nanti Karena main away Obesly ada tekanan Dari supportan keluar rumah lah Secara psikologi Main-main kita kan Santos Kasih ke Ashley Cole Hunter Jones Aduh Kelamaan gue Sumpah Dolon 2 Gawat Oh no Fandam Please Yes Good job Keeper kita Fandam gede banget sih Gila itu Strikernya mereka Perbandingan beratnya beda jauh banget Kondar sekarang buat Whitecaps Cuma tuh kasih ketengah buang Alessandri ini good job Williams yang entah Ngapain Eh itu Hunter deh Kok Williams sih Oh Williams gak naikah Error pak Kedo Santos Kemongan lari Wih lari Cepet juga nih orang Ah gila tacklenya Sumpah itu Bener-bener kayak tepat banget Timingnya asli Terus gue baru mau passing tuh Diambil bolanya Interception bersih lah Kita tacklenya Zardes Kasih ke Boateng Ada Alex Hunter Good job Hunter Lepas ke Jones Kasih Jones Kasih ke Alex Hunter Shooting Alex Hunter Good job Sayang banget lagi-lagi Percobaan dari Hunter Itu off target juga sih Anyway Kalau gak ada terpis sih Santos Santos Cepet kasih ketengah Van Dam Seli buang dan langsung Back mereka Astaga Cole please Please Cole Yes good job Oke itu Santos Santer Kasih tuh Ya ampun Zardesnya gak mau gerak loh Kalau ke depan Kalau ke depan Hmm Good job Boateng Oke Dos Santos Bersambung ke Zardes Ada Boateng disana Cuman bagus nih Boateng Ya baru dipuji Seperti biasa Kalau dipuji langsung begitu 36 menit dan masih 0-0 Skornya gila Kayak ini sih kayak Kedua tim lagi nyari-nyari celah Masing-masing dan kayak gak berani keluar gitu loh Gak berani terlalu yang Oloketek banget Sama-sama tau bahwa ini semifinal gitu Dari MLS Cup Sepenting apa pertandingan ini Cole Cole masih lumayan cepet Offside lah sih Cole masih lumayan cepet sih larinya sih Surprisingly lumayan cepet Di usianya yang udah entah berapa lah gila 27-38 kali deh For the top Aless Hunter Come on Hunter Wah di back heal Dibalikin lagi Duh tengahnya kosong Oke good job Hasil di block sama Teres Teres maksudnya Ya Eh Belum keluar tuh bola Wah sumpah goal Wah gila gue paling males Gila kalo misalnya defensenya gitu Mereka lagi Nahan-nahan bola depan otak penalti Udah susah juga defensenya 1-0 With whitecaps Tuh liat Gue udah coba gak ambil padahal Ngelak bola Tung 2 lag Tung ini kayak pemain kita bener-bener pasif semua Dah buset Yah elah Atem whistle lagi Buset kenapa kayak menang Liga Champions itu supporternya Girang banget Kayak kita bakal langsung lanjutin aja Bapak kedua At least imbangin lah Supaya ntar di kandang kita juga Kita bisa santai gitu loh Tunggaraan Ide nya sudah bagus Tapi Sekusinya kurang Bagus Di arah Hunter Kasih ke Zardes Santos Ya ampun Sumpah sih Kenapa gue malah mencet passing lah gitu Harusnya shooting aja Dapat list Oke good job Ya ampun Passingnya dari tadi loh Yes No Fuck Apa lagi panggaran Masih itu Dapat Bagus tuh Yes Come on Hunter Come on Hunter Goal Astaga Kasih ke tengah Astaga Oke objektif Atau instructions Target rating 6.8 Create 1 Chance Dan Apa sih yang terakhir Menangin pertandingan ya Atau imbangin doang Nggak ya Situ ya Waduh Ya iya enggak Soalnya bola mereka Dapat Bagus Fandum tuh Gila Kasih Hunter Lebar Zardes kosong Come on Zardes Come on Zardes Astaga naga Aduh Aku beri kan Frustrasi yang main Dajar ini tuh kayak gini Gila ya Aduh Okay good Kasih Hunter Wah Itu Goal Please Yes Good job Back heel dari Alex Hunter Luar biasa Dan goal Giazi Zardes Wah gila sih Asis terbagus Hunter sih nih Kayaknya Sepanjang series ini Back heel gila Dan itu harusnya Memenuhi Instruksi kedua kita deh Create a chance Lihat nih Hunter Idi Back mereka bener-bener Gak ada yang nyangka tuh Gue yakin Zardes sama Hunter Udah kayak telepati Gila udah tau aja Hunter gak ada Kontak apapun sama Zardes tadi Gak kontak matang gak apa Udah tau aja gitu Dia bakal back heel ke belakang Zardes udah lari Langsung lawatin Hunter Keren sih goalnya gila Gia sih Zardes Keren Gak selalu kita harus Cetak goal gitu loh Kayak gini Bisa dapet asis kayak gitu Udah mantep banget rasanya Ya mungkin lebih bagus Kalo kita bisa cetak goal lah ya Tapi Cukup sih menurut gue Ini mah Satu sama Mengingat kita main Away Dan bakal ada 2 lag Semifinal pula Dan gue baru liat Di real life Lalu gue sempet bilang kan Gue mau Eh gue gak tau gitu kan Keadaan MLS di real life Itu seperti apa Khusususnya keadaan ilegalasi Gue baru liat Kayaknya kemarin tuh Table terakhir Sebelum Waduh Keeper kita bagus sih Table terakhir Sebelum Selesai Ilegalasi tuh ada di Paling bawah Di kelasemen Di kelasemen akhirnya Atau kayak Di sisa berapa pertandingan gitu Kayak Giovan Lusantos masuk Jadi kayak Di real life Ternyata ilegalasi parah loh Gue baru tau Nah gue kira Ilegalasi salah satu tim besar Di Emang LSMASI Dulu kan awal-awalnya gitu kan Pas yang jaman-jamannya Backup masih ada di Ilegalasi Kan Ilegalasi tim gede Ada Robby Keen Sejak kapan Ilegalasi Jadi tim ini Goal lah ya Astaga naga Alex Hunter Bisa gak Goal kayak gitu Waduh 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 Waduh-waduh Waduh kayak Balotelli Dia mau coba-coba Kaki luar Hantu lawan satu Keper Harus jadi goal Bisa jadi Kemenangan kita Dia buang-buang Sama Tanto Oke Oke Ledjet yang udah masuk Asik Hunter balik Wah Elah Ini kayaknya bisa sih Kita dapetu goal lagi nih Mereka udah defense banget Soalnya tuh Udah Lihat tuh Ya tapi jangan goal dari sini juga sih pak Oke Defense Nice Unfold Kasih ke Alex Hunter Ini mah nih Giovanni Dos Santos Loh masuk loh Mesti dia nunggu-nunggu aja nih Kombinasi Hunter Medo Santos Kayak biasa Dia belum muncul-muncul 2 menit ke segini Wah bagus Ini dia Ini dia Wah Sumpah Cedera lagi Dos Santos-nya Woy Dia bilang cedera beneran Dapet Good job Mana dia Mana Giovanni Aduh Masih disono lagi Kan Gagak gue nungguin Dos Santos Jadi Krebut bolanya 8 menit terakhir Come on please Jangan sampe Bulan 5 menit terakhir aja sih Oh my god Sumpah Tuh gak kebobolan loh itu Eh eh Buset 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 Aduh Gila Gila Kartu ya Nyarin lah udah Si Algojo kita Jelek Vandam Masih dikul Ditarik tadi 5 menit Yaduh Dos Santos Sudah ada Kiri atas Sudah ada Masih mainnya Duh Sudah mulai kebaca nih Kayaknya Sudah bener F**k Tung ya Vandasinya busuk Gila loh Wah Kacau Kita udah Bobolan berapa Tadi Astaga Wah Gila Udah Dada Gue Gue gak bakal Passing pendek lagi 3 menit Jury time Masih Gada Semen terakhir Kayaknya gak sih Itu Hunternya cedera Ya ampun Cedera Ya kocak sih Kalo cedera sih Ini Kayaknya Bahunya Oke Full time whistle Lack pertama Semifinal Lack last cup Dan Hasilnya imbang Tersama Not bad Menurut gue Kita punya 1 away goal Hunter berhasil bikin assist Tapi Tadi cedera beneran gak nih orang Sekarang sih bisa jalan Keluar lapangan Tau cedera bener Untung gak nih Oke untuk performance nya Ya Ya With the match Gagal yang terakhir At least yang 2 pertama Kita berhasil sih Jadi Kay not bad Dan ini Lack kedua bakal seru banget sih Main di kandang kita Di staff hub center Dan kita punya 1 away goal Harus itu bisa jadi keuntungan Buat kita Nanti Di Lack kedua Dan finalnya gue gak tau deh Apakah finalnya nanti Fifth assist Kita udah punya 5 assist Ternyata Lumayan bagus Gue gak tau apakah finalnya nanti Bakal 2 lag lagi Home away Atau cuman sekali Sekarang kita liat lah pokoknya Oke gak ada Interview Transfer balik kita 15,6 juta Follower 500 ribu Overall Dikir lagi 80 60-80 Which is good Oke kita liat Apakah ada cutscene Tau gak Kalau misalnya gak Kayaknya gak ada cutscene Jadi kita mungkin bakal langsung Akhirnya disini aja Episode nya Jadi Hopefully gue bisa nge-upload Langsung besok ya Gue gak bisa janji Tapi gue bakal coba Untuk berjuang Untuk nge-upload besok Kalau misalnya Harusnya sih bisa Tapi ya Mungkin gak ada facecam lagi Kayak gini gitu loh Jadi ya mungkin itu aja Untuk episode ini Jadi pastinya Udah kembali lagi Series The Journey Dan gue Bener-bener pengen Cepet selesai ini Gue pengen tau Jalan ceritanya gitu Seperti apa Dan obviously Kita masih harus ngelewatin Lack kedua Semifinal Dan kalau misalnya menang Final nanti Dari MLS Cup Baru setelah itu Kita liat Jalan ceritanya seperti apa Karena itu kayak Baru plot twist nya gitu loh Disana Dan Kita ternyata Dari 10 pertandingan Ya kan Eh Berapa sih Oh 6 pertandingan Eh Oh MLS Cup nya 2 Sama pertandingan liga Biasanya 6 Jadi 8 pertandingan total 4 goal Dan 3 asis 5 asis maksudnya Bikin bingung MLS Cup sama MLS Dibisa soalnya Oke lah Jadi pokoknya itu aja Mungkin untuk Episode ke 18 Dari The Journey ini Jadi terima kasih buat kalian nonton Terima kasih buat kalian nungguin Dan sesabar ini sama gue Gue minta maaf banget Kalau Kemarin sempet absennya lama banget The Journey Dan ya kita beri kembali Thanks for watching Don't forget to like Subscribe Now see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax